halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Dwi Heru si manusia biasa ya di pagi hari ini hari Jumat kita ngobrol-ngobrol dulu kita speak-speak ya ya sambil ngopi ini ini pakai-pakai mic bagaimana sulit ngopi ya tapi it's oke ya kita gas oke di pagi hari ini kita akan membahas tentang kru dari bajak laut topik jirami ya ya kru-nya Luffy akan kita bahas ya kita mulai dari ini apa kru-kru saat ini ya ya ini terpantau ada Luffy si kapten ya mereka remaja semua mungkin yang tidak remaja mungkin itu mungkin apa si jibunkai itu bisa cerita ya yang yang suka sama Luffy itu itu enggak remaja itu ya kelihatannya ya Oke kita lanjutkan Oke ini saya setelah bawa apa ini bawa contekan ya siapa tahu lupa ini aduh kalau lupa kan lumayan ini lumayan apa lumayan malu ya oke anggota kelompok topik jirami ya oke jenis saja nomor satu Luffy si kapten ya nomor dua curu si pendengar pedang ya dengan tiga pedangnya dan juga ada ya nami ya nami si navigator ada usop si pembohong besar dan ada chef chef masa super ya nami ya kita akan membahas kru topik jirami dari lima itu ya ya ada Luffy suruh sanji nami sop ya kita bahas lima saja lima yang belakang kita lewati dulu oke kita mulai dari ini ya apa Luffy ya ya ini terpantau kita terketahui ya Luffy lahir di desa Frosa ya teman-teman ya ya Luffy adalah anak dari Munkai di Dragon yaitu Munkai di Dragon itu seorang revolusioner ya revolusioner tuh mungkin itu bahwa itu berseberangan dengan pemerintahan ya dengan marinir ya marin marinir ya marin oke oh ya juga diketahui bahwa Luffy itu cucunya dari Garep Garep ya Garep Garep nah ya cucu dari pahlawan Munkai di Garep tapi seperti kita ketahui bahwa Luffy itu kalau tidak salah itu dititipkan ya dititipkan ke ke kakeknya ya itu Munkai di Garep ya bukan real kakek ya kalau nggak salah ya kalau salah silahkan di koreksi ya namanya juga anime puluhan tahun jadi yang yang nonton ya nonton tidak nonton tidak masih ada oke bagi yang berumur berumur di bawah 22 tahun ya selamat ya Anda berada di tengah-tengah era bajak laut oke pada usia 100 tahun ya ini Luffy memakan buah iblis ya gemukomunomi ya dan menjadi manusia karet oke ya ini kita lanjutkan ke karakter ke kru nomor dua ya alias wabil kapten Zuru si perdeka pedang dengan tiga pedangnya ya tangling 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 ya ya tidak ada dimanapun hanya ada di one piece ya tiga pedang sayangnya saat melawan apa itu Cici Bunga ya itu my my hope itu pedangnya pada patah ya ini tinggal satu satu buat apa aduh ya betulan itu tinggal satu itu peninggalan dari temannya ya oke suruh ya si pemburu bajak laut yang akhirnya menjadi seorang kru bajak laut tuh entah gimana endingnya ya seperti keinginan suruh ya menjadi pendekat pedang nomor satu di dunia one piece oke kita lanjut ke anggota topi jerak kru 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 topi jerami nomor tiga ya tiga apa yes bilang saja kru ketiga one yang bernama Nami ya Nami seorang perempuan ya ini dengan julukan Nami si kucing pencuri ya nah ini navigatornya kruseng pencuri ya koknya topi jerami ya ya ini setelah menjadi anggota bajak laut arlong manusia ikan dan direbut di direbut oleh rufi ya ya diselamatkan dan ini terpantau ya Nami memiliki bonnie sebesar 16 juta setelah peristiwa di enis lobby berhasil mengalahkan keluarga dan kuih ya nami mendapatkan kenaikan bunti 66 juta 66 juta ya itu uang-uangan oke kita lanjut ke usop wah ternyata usop berhasil membangunkan ken busoku haki teman-teman usop usop ternyata manusia biasa juga bisa ya itu usop bukan manusia biasa manusia membohong oke usop manusia membohong ternyata berhasil membangunkan ken busoku haki teman-teman aduh aduh ini saya yang manusia biasa aja tidak bisa usop bisa itu usop ya sayang sekali ya itu walaupun usop itu orang baik ya tapi kehidupannya dipenuhi dengan halo halo yang baru bergabung ya ini tes sound ini moga-moga masuk ini misalnya kemarin suaranya gak masuk oke kita lanjutkan ya ke usop si dewa pembohong oke usop ini karakter usop ini pembohong ya dewa pembohong tapi berhati baik ya suka menolong ya paling kalau ada pertempuran lari ya tapi ya kita hargai usop ya sebagai penembak jitu dari pro bacalotopi jamia bagus itu itu bontinya usop ya ini usop god usop ya julukannya dewa usop ya berhasil sampai ke urutan nomor 3 teman-teman ya dengan bonti berapa itu 300 juta atau apa itu istimewa itu berhasil naik naik tinggi peringkat ketiga mengalahkan nico robin nico robin yang terkenal oke kita lanjutkan ke ini apa ini ke sanji ya fin smoke sanji anggota kru topi jemari topi anggota kru bajak laut topi jerami yang kelima ya selain kapten ya tentu saja ini ada kepeannya ada contohannya kepekan bahasa jawa oke ini sanji si si tukang masak ya sebetulnya ada satu pertanyaan yang sangat menggugah teman-teman ya sanji kan tukang masak tapi kenapa sanji bisa bertarung menggunakan kakinya ya itu ahli lagi itu sedikit tanda tanya yang besar ya ahli masak ahli menggunakan kaki sebagai alat untuk bertarung itu sesuatu yang sulit dicerna untuk kehidupan asli oke terkadang kita hanya ahli pada satu bidang ya teman-teman ya ya bidang lain kurang ahli satu bidang menonjol nah ini koki masak menggunakan tangan dan bertarung menggunakan kaki wah itu dua hal berbeda oke ini asal-usul sanji tidak diketahui secara pasti ya ini cuma diketahui bahwa ayah sanji bernama finsmoke jadge oke ini ayahnya sendiri melatih sanji anak-anak anaknya ya disiplin keras ya supaya menjadi petangguh tidak memiliki emosi ternyata ayah sanji mendidikan anak-anaknya menjadi tentara super teman-teman tembak situ dan janji si ahli masak oke ya saat ini segitu dulu saya akhir ya saya duiru si manusia manusia biasa ya tak lupa sebelum saya tutup ini tegorokannya sudah mulai katel ini karena mungkin cuaca oke saya akhirnya saja ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati